yang 16 juta ini paling atas 5 juta, 4 juta, 3 juta teman-teman bisa lihat datanya seperti ini urut ya, kita save aja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman, di video kali ini saya akan demokan bagaimana cara menjalankan salah satu fitur dari atikbot yaitu fitur nomor 3 atikbot ini all new tiktok robotnya fitur nomor 3 nya adalah auto scrap user yang videonya viral nah, untuk apa sih fitur auto scrap user yang videonya viral ini, simple saja jadi ini nanti akunnya, itu bisa kita jadikan sebagai akun referensi atau bisa juga langsung kita jadikan akunnya sebagai sumber konten sekalian jadi teman-teman bisa pakai untuk referensi, nanti teman-teman bisa bikin konten sendiri yang mirip-mirip nanti tiruin captionnya, tiruin konsep videonya tiruin hashtagnya, bisa kayak gitu atau nanti teman-teman bisa manfaatkan fitur berikutnya yaitu auto download video nah, jadi kalau teman-teman pakai auto download video akhirnya akun ini jadi sumber konten buat teman-teman gitu ya oke, langsung aja cara menjalankannya, teman-teman buka atikbot teman-teman fitur nomor 3 ini masih di tombol nomor 1 disini teman-teman pilih yang nomor 3 ya auto scrap user viral nah, oke berikutnya disini teman-teman masukkan dulu kata kuncinya misalnya saya akan masukkan disini farel bersolawat ya seperti ini jumlah yang ingin di scrap berapa akun misalnya 20 akun file hasil scrapnya saya kasih nama 20 akun farel bersolawat seperti ini oke, saya akan gunakan profil 1 ya ini bebas karena untuk fitur scrap ini tidak perlu menentukan akun ya sebenarnya ini hanya memilih chrome yang akan dipakai aja startboard teman-teman bisa lihat disini setelah kita pencet startboard robotnya akan membuka kata kunci yang kita tadi sudah masukkan teman-teman bisa lihat pergerakannya di kotak pencarian ini nah, dia nyari ya itu farel bersolawat kemudian dia membuka akun dan nanti robotnya akan memunculkan satu pop-up teman-teman nah, teman-teman lihat disini silahkan klik load more ada pop-up ya teman-teman klik dulu nih load more klik oke, setelah itu teman-teman baru klik ok disini oke ada 24 data akun tiktok siap di scrap maka dia akan lanjut untuk scrapping kalau masih kurang dia akan muncul pop-up lagi teman-teman klik load more lagi kayak gitu oke, disini sudah selesai scrap ya klik ok jangan lupa di close robotnya kemudian close robotnya close robotnya kita lihat hasilnya di folder dokumen dan ada disini data barunya kita lihat 20 akun farel bersolawat sudah muncul ya oke karena tadi kita simen di dokumen nah, datanya berupa seperti ini teman-teman ada nama akunnya link akunnya link video yang viralnya disini ada captionnya ya kan jadi banyak nih datanya ada caption hashtagnya ada jumlah view-nya teman-teman bisa lihat ini mana yang view-nya banyak gitu ya ada tanggal di postingnya teman-teman disini dengan data ini lihat ini baru tanggal 6 Oktober tapi dia sudah dapat 700.400 nah, gimana ini 700.040 nah, 743.000 ya, saking banyaknya jadi pelepotan bacanya nah, jadi teman-teman bisa lihat ini juga 19 Agustus dapat 4,3 juta view nah, ini data yang teman-teman bisa lihat dan teman-teman nanti bisa manfaatkan gitu untuk membangun akun TikTok oke, misalnya data ini mau lebih rapi gampang ya teman-teman tinggal misalnya ini titiknya diganti dulu klik di tombol E pencet Ctrl-H di keyboard oke, teman-teman ganti tanda titik dengan tidak ada apa-apa replace kemudian ini K diganti ya disini kita ganti huruf K dengan 0,3 kan kalau 1000 itu 0,3 terus diganti huruf M dengan 0 nya 6 we press all oke teman-teman lihat disini datanya jadi seperti ini ya kita bisa urutkan misalnya saya akan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya oke urut dari Z ke 0 oke nah oke ini masih belum urut lagi dari besar ke kecil nah ini ya yang 16 juta ini paling atas 5 juta 4 juta 3 juta untuk menjeliat datanya seperti ini urut ya kita save aja oke ini kita sudah punya data untuk nanti bisa dimanfaatkan di fitur berikutnya misalnya mau di download videonya untuk di repost atau yang lainnya semoga bermanfaat silahkan teman-teman coba semoga dimudahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati